Intro Oke Hsr balik lagi sama gue Astrid Horst Magang Di channel velg terlengkap dan terupdate Apalagi kalau bukan di Hsr Wheel Dan kali ini Seperti yang kalian lihat nih Ini mobil Fortuner yang datang Yang jauh-jauh Di Kalimantan Dan sekarang Lagi kita pasangin Head unit dari Asuka Dan juga kamera nih Kameranya juga depan Belakang dan di bagian spion Kita lihat aja pemasangannya ya kayak gimana Intro Terima kasih Oke Nah ini mobilnya Nah ini udah dipasangin kameranya ya Tapi belum dipasang nih Masih di cek dulu posisinya segimana Ini sekarang yang di bagian belakang juga lagi coba dipasangin nih sama mas-masnya Nah ini dia lagi coba dipasangin Nah ini dia lagi coba dipasangin Di bagian mana mas ditaruhnya mas? Di bagian originalnya Oh disini ya diganti ya? Ya diganti pakai yang 360 Oke oke Kurang lebih biasanya pemasangan berapa lama nih mas? Kurang lebih 3 jam Kurang lebih 3 jam ya? Nah itu udah sama kalibrasi Nanti di kalibrasi Kalibrasi tuh diapain tuh mas? Pakai kain Pakai? Pakai kain Jadi ntar kalau nggak di kalibrasi Dia animasinya ngacau Oh gitu Makanya kita lakukan kalibrasi Dia animasinya benar-benar nyata Oke Lagi coba dipasang dulu nih ya Mana tadi kameranya mas? Mau lihat map Ini ya? Iya Nih kameranya Oke Kita coba lihat dulu pemasangannya ya Oke Oke nah ini gue udah coba di dalam mobilnya nih ya Ini udah dipasangin juga Untuk head unitnya Ini nama head unitnya apaan tuh? Mirai Mirai? Yang tipe? Yang tipe? Sebentar lagi di cekin Jadi katanya Si Apa namanya? Si Head unitnya ini? Yang MR9032 MR9032 Maka kita lihat ini Jadi dia Sistemnya plug and play Sistemnya plug and play ya Ini untuk mobil Fortuner doang apa? Semua jenis mobil ada Semua jenis mobil? Iya Ini kebetulan yang untuk Fortuner Karena plug and playnya Fortuner nih ya Oke Kita coba lihat-lihat dulu ya Ada musik Ada Nafi Untuk internet masih tetap teter ya? Dari handphone ya Netflix Oh Netflix Spotify udah ada juga ya Viu juga udah ada Youtube Quase Jadi yang jelas katanya Ini tuh Sudah format yang Terbarunya Jadi udah bisa baca MP4 Apa? Flux 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 Ya jadi Di atasnya format MP4 Sudah Apa namanya Bisa dibaca Ini yang plug ini Mana sih? Tadi gue mau kemana ya Kita coba lihat setting-settingannya dulu deh ya Ini untuk wifi-nya Disini Tetap harus Apa namanya Tetap harus teter dari handphone Jadi kalau misalnya mau ke Google Chrome Tinggal saingin aja Tinggal searching-searching Disini kalau mau download App-nya dimana nih mas? Playstore Playstore-nya tuh di Ini tadi app Keser ke Oh oke Kanan-kiri ya Ini dia Playstore-nya Ini kebetulan Belum di Connect-in Ke wifi Belum di teter Jadinya nih Masih ada sinyal Sinyalnya Belum adanya Jadi kalian tinggal Tinggal saingin aja Buat download Aplikasi-aplikasi Apaan aja Yang kalian mau dimasukin disini Ini RAM Untuk Android disitu Bisa di sini Oh bisa di ini-ini ya Nih sorry-sori nih Bisa di mirror Kesini ya Oke Jadi ini yang belakang Juga bisa ikutan nonton Ini kalau boleh tahu Berapa giga mas RAM-nya Ya Di 2 giga Coba ya Kita lihat Lidusnya nih Ada gak ya Android Android-nya udah yang 10 ya Udah yang model 10 Dia Full HD juga Bisa Bluetooth Untuk yang disini Kontrolnya juga bisa ya Jadi buat mungkin Next-next Magu USB Wi-Fi Nah ini dia RAM-nya 2 giga Keliatan gak sih Nah ini ya RAM-nya 2 giga Internal-nya 32 giga Full class Mantap Ini plug and play ya Untuk di Fortuner Tapi ada juga Untuk mobil-mobil yang lainnya Jadi kalian tinggal Mampir aja Ke Instagramnya Asuka Car TV Tinggal kalian kasih tahu Mobil kalian apaan Nanti akan dicariin Hedge unit Yang mungkin sesuai budget Dengan kalian Dan yang pastinya Tetap keren Oke ya Itu udah lagi dipasangin Kamera Sampingnya Sekarang lagi dipasangin Yang di Spion Ini semuanya dibuka nih Untuk kabel-kabelannya Elektrikalnya Yang disebelah sana juga Overall sih semuanya nih Udah hampir selesai ya Untuk yang kamera belakang Coba kita lihat ya Nah ini yang kamera belakangnya Udah Udah pasang nih ya Oke Udah firm Kan tadi yang depan Masih goyang-goyang kan Yang belakang udah firm Sekarang lagi pemasangan Yang kaca Spion Oke Nah ini kamera depannya Udah kepasang nih ya Tinggal masih nungguin Yang di Spion Nanti habis itu Dipasang yang Spion Terus diapain tadi Bilangnya Kalibrasi Dikalibrasi dulu Oke Biar semuanya Apa tadi Animasinya Sesuai ya Oke Masih ditungguin Nah ini lagi coba Dikalibrasiin Tampilan fullnya Ini tampilan fullnya Cuma masih di setting-setting ya Jadi belum semuanya nih Nah ini lagi coba di setting Abangnya Untuk yang kamera sebelumnya Dia belum yang 360 ya Belum Tapi tetap ada kanan kiri depan belakang Gak ada Gak ada Itu tadi posisi yang sebelumnya itu Cuma kamera mundur doang Oh kamera mundur doang Dan ini dipasang ini Biar bisa 360 ini Ini dia 360 ini aktif pas saat kapan? Pas mundur? Oh dia bisa Ngesend juga aktif Oke Oke Oh ini yang dibilang tadi Mau dipasang kain ya Biar kalibrasinya lebih Jadi 3D-nya katanya Oh oke Kayaknya gue sekarang ngerti Jadi ini tuh dipasang nih Si karpet-karpetnya ini Biar posisi kamera-kamera ini Jadi bener-bener rata gitu ya Guletnya 360-nya Kayak ini kan nih Nih Si gambar ini Si obri-nya masih Eh bukan obri ini ya Itu Brio Kuning Siapa yang namanya Brio Kuningnya Istrinya Mas Aldi nih ya Dia ini Kan masih Belepetan tuh gambarnya Ada potongannya nih disini nih Gambarnya Nah ini nanti Bakal jadi Mobilnya ini Tetap kelihatan kayak mobil gitu Kalau ini kan enggak nih Masih geradakan ya Nah ini makanya dipasangin Ini sih kayaknya nih Gue belum nanya soalnya Amal abangnya Cuman sih kayaknya seperti itu Makanya ini lagi dipasangin tuh Si garis-garisnya Biar nanti jadinya Rata gitu gambarnya Nih kayak gini juga kan Ada pemisahnya nih Dari kamera yang kanan Ke kamera belakang Ini juga nih ada pemisahnya Dari kamera kiri ke kamera belakang Ini tuh bisa nge-record kasih bang Bisa Jadi ini harus disetting dulu Apa dia otomatis nge-record Atau gimana Kalau dikasih memory Dia otomatis record Otomatis record Bukan Kan ada yang sensor gitu ya Ada yang bergerak Dia nge-record gitu Ini enggak apa Full record Langsung Dia kalau memory penuh Ntar disini muncul Mau di-setet Apa mau bisa ya Oke Acer Sekian dulu video kali ini Semoga bermanfaat buat kalian semuanya Yang lagi pada pengen Pasang head unit Dan juga Kamera 360-nya ya Ini lagi di Masih dicobain Dikalibrasiin Dan kalau misalnya udah jadi Nanti semua gambarnya jadi satu Mantep banget Gue Asyik Tosmaga ngundur diri Sampai jumpa di video selanjutnya Dan jangan lupa Ingat-ingat Hai Acer Sub indo by broth3rmax